Intro Yang pertama, bukalah aplikasi Drive Rio melalui web browser dengan alamat url drive.rio.go.id Yang kedua, tekan enter pada tombol keyboard atau klik tombol go pada browser Maka akan muncul tampilan halaman depan aplikasi Drive Rio Masukkan username dan password pengguna Lalu klik button login atau tekan tombol enter pada keyboard Maka akan tampil halaman utama dari aplikasi Drive Rio Yang pertama, klik tanda plus pada halaman aplikasi Yang kedua, pada kotak dialog yang muncul, pilih folder Yang ketiga, buat nama folder dan jika sudah selesai, tekan tombol enter pada keyboard Yang pertama, klik tanda plus pada halaman aplikasi Yang kedua, pada kotak dialog yang muncul, pilih upload Yang ketiga, pada kotak dialog yang muncul, pilih dokumen atau file yang akan di-upload Setelah berhasil meng-upload dokumen atau file, data akan muncul di halaman aplikasi Yang pertama, klik tanda plus pada halaman aplikasi Yang kedua, pada kotak dialog yang muncul, pilih text file Yang ketiga, buat nama text file dan jika sudah selesai, tekan tombol enter pada keyboard Yang keempat, setelah membuat text file, isi catatan text file sesuai dengan kebutuhan Setelah membuat isi catatan, untuk keluar dari form, klik tanda X pada sudut kanan atas dan text file akan muncul di halaman aplikasi Yang pertama, klik tanda titik 3 pada halaman aplikasi Yang kedua, pada kotak dialog yang muncul, pilih rename Yang ketiga, pada kolom nama, ganti nama folder sesuai dengan kebutuhan Yang pertama, klik tanda titik 3 pada halaman aplikasi Yang kedua, pada kotak dialog yang muncul, pilih download Akan muncul kotak dialog untuk mendownload, pilih simpan atau oke Yang pertama, klik tanda titik 3 pada halaman aplikasi Yang kedua, akan muncul kotak dialog dan pilih delete Yang pertama, pada side menu sebelah kiri, pilih menu delete file Yang kedua, pada halaman aplikasi, akan muncul list data yang sudah pernah dihapus Untuk memulihkan data, pilih restore Setelah melakukan proses restore, otomatis data akan kembali ke tempat penyimpanan sebelumnya Yang pertama, klik tanda titik 3 pada halaman aplikasi Yang kedua, akan muncul kotak dialog dan pilih menu detail Yang ketiga, pada tab menu, pilih activities Yang pertama, klik tanda titik 3 pada halaman aplikasi Yang kedua, akan muncul kotak dialog dan pilih menu detail Yang ketiga, pilih tab menu comment Yang keempat, pada text area, ketik comment dan pilih post untuk menyimpan comment Yang pertama, klik ikon pensil pada nama pembuat comment Yang kedua, ubah comment dan tekan save untuk menyimpan comment Yang pertama, klik ikon pensil pada nama pembuat comment Yang kedua, klik ikon sampah pada kanan atas comment Yang pertama, klik ikon sharing di layar halaman aplikasi pada data yang akan di-sharing Yang kedua, akan muncul kotak dialog pada kolom area Lalu, masukkan nama pengguna atau group yang terdaftar di aplikasi drive-thru Yang ketiga, secara otomatis nama penerima akan muncul di layar halaman aplikasi Dan untuk merubah akses bisa dicentang atau tidak dicentang pada akses yang diberikan Setelah selesai melakukan berbagi atau sharing Maka data tersebut akan muncul ikon share Yang pertama, klik ikon sharing di layar halaman aplikasi pada data yang di-sharing Kedua, pada nama penerima berbagi data Pilih ikon sampah untuk menghapus dari penerima berbagi data Yang pertama, klik ikon sharing di layar halaman aplikasi pada data yang akan di-sharing Kedua, pada tab menu sharing Centang fitur share link Yang ketiga, untuk memberikan password pada link Centang password protok dan masukkan password link Yang keempat, untuk mengirimkan link langsung ke alamat email penerima Pengguna bisa memasukkan alamat email penerima di text area Yang kelima, untuk mengatur kadar luarsa link Centang pada set expiration date dan pilih tanggal kadar luarsa Setelah selesai, maka pengguna bisa memberikan link ke penerima Dan penerima bisa membuka link menggunakan browser Yang pertama, klik nama pengguna yang ada di kanan atas dan pilih personal Kedua, maka akan muncul kotak dialog Pada tab menu personal info, pengguna bisa melakukan update data pengguna dan password Klik ikon bintang pada data pengguna yang akan dijadikan favorit Yang pertama, pada tab menu aplikasi, pilih menu favorit Maka, pengguna akan dapat melihat daftar atau list penyimpanan yang sudah dijadikan favorit pengguna Pada tab menu aplikasi, pilih menu share with you Maka pengguna dapat melihat daftar atau list data yang diberbagikan dengan pengguna Pada tab menu aplikasi, pilih menu share with other Maka, pengguna dapat melihat daftar atau list data pengguna yang diberbagikan dengan pengguna aplikasi Drive Real Pada tab menu aplikasi, pilih menu share by link Maka, pengguna dapat melihat daftar atau list data pengguna yang diberbagikan dengan menggunakan link Maka, pengguna dapat melihat daftar atau list penyimpanan yang diberbagikan dengan pengguna